Bismillah ini kegedean kayaknya bagi teman-teman yang mau di upload mau dibedah maaf teman-teman ini menjelang buka puasa nih 17.53 agak gak connect buat teman-teman yang mau dibedah tokonya cek di gandirozaki.com ini disini gandirozaki itu ada google formnya yang gratis yang berbayar juga ada yang berbayar insya Allah kami bedah dari daleman-dalemannya ada Shopee-nya ada pilihan untuk laporan keuangannya juga terus sama iklan Facebooknya dan mudah-mudahan dari hasil mudahan kami bisa membuka mata batin atau blind spot blind spot teman-teman yang mungkin teman-teman gak tau mudah-mudahan bayarnya cukup lumayan silahkan cek aja dulu dan ya semoga cocok lanjut yang mau saya bedah kali ini tokonya gak daftar ke google form itu cuman saya baru nemu toko yang baru ini toko namanya pilihan Shopee jadi ini toko bukan pilihan bukan kategori bukan campaign tapi ini toko namanya pilihan Shopee ini toko yes baru jalan 56 hari tokonya teman-teman lihat nih tokonya nih ini toko yang dikelola Shopee ini ini jelas banget kenapa? karena lihat nih ada pilihan Shopee ada centangnya centangnya berbeda bukan star dia baru 58 hari lalu nih baru 58 hari lalu eh saya lihat oke sini baru 58 hari lalu ulasannya sudah 22.500 ini baru loh orang yang baru jualan di Shopee nyaris gak mungkin dapat 22.500 ulasan dalam 58 hari baru buka toko orang baru buka toko tuh baru juga belajar upload baru juga belajar interface ini udah 22.500 ulasan yang dimana data saya tuh orang yang kasih pembeli yang kasih ulasan tuh setengahnya berarti ini pesanannya sekitar 50.000 berarti kalau kita bagi 50.000 dibagi 58 hari sekitar sehari tuh seribu order bayangkan ini punyanya Shopee saya yakin betul chatnya 100% ya oke wajarlah dan jualannya fashion nah mampus gak loh jadi jualannya fashion dimana fashion banyak banget salah ada yang jualan fashion dan ini dibabat habis bukan dibabat ya ada kita punya kompetitor baru saya juga kan jualan fashion kompetitor baru yaitu si Shopee nya sendiri nih produknya fashion dan ternyata murah-murah ternyata murah-murah dan sepertinya sih memang ngambil dari seller-sellernya ya jadi Shopee gak gak ngambil apa gak bikin sendiri tapi liat nih ada Dahlia Mukena Noya Hijab Tara jadi kayaknya dari brand-brand atau seller-sellernya Shopee dikontak-kontakin lalu dibeli murah dijual murah juga komentar saya pertama ini gak fair dong ini gak fair karena kita berksaing sama orang yang punya big data jadi sipil shop ini punya big data terus jelas mungkin 90% gak bayar iklan karena kan punya Shopee nya sendiri walaupun yes pengelolanya bayar iklan uangnya kan jadi muter-muter disitu aja Shopee suntik toko bayar iklan uangnya muter-muter situ gak fair dong terus mungkin juga ada boost otomatis ya sebenarnya kita tahu nih toko ini sudah punya aduh ada boci ntar ya chill ternyata kalau ini punya badge berbeda sendiri ini pilihan bukan star bukan Shopee mall atau apa dan 58 hari langsung 25 ribu ulasan ini gak fair dong ini gak fair buat kita yang jual fashion eh tapi tunggu dulu kata siapa selama ini fair nah kata siapa selama ini fair saya juga menurut saya tidak ada persaingan sehat di Shopee jadi ya selama ini juga sebenarnya gak fair sekarang cuma teman lah gak fair aja karena yang bersaing sekarang langsung Shopee-nya yang dulu mungkin ada beberapa toko yang memang sering banget saya lihat termasuk saya juga dulu produknya biasa aja harganya juga gak ya harganya oke lah bisa dibilang murah tapi produknya biasa aja sangat murah dituruh banyak banget orang yang bikin dan ternyata kok dia lari sendiri padahal kita upload atau orang lain upload gak laris nah itu salah satu indikasi tidak ada fairness di Shopee ini ya ini ini hipotesa saya cuman yang sudah jelas ini toko pilihan Shopee ini jelas-jelas menjadi kompetitor kita dan jelas-jelas mendistrap alias mengganggu pasar kita setidaknya 58 hari lalu sebanyak 50 ribu pesanan mengganggu tapi seberapa besar itu ngeganggu ngeganggu pasarnya saya rasa gak cukup besar cuman ya gak fair aja dan faktanya dari dulu juga memang sudah gak fair itu komentar saya pertama komentar saya kedua ternyata Shopee yang udah punya big data dia kan tau mana yang bakal laris mana yang tidak terus dia tau kata kunci yang pasti banget dicari di jam berapa mereka kan sudah punya big datanya dibuka langsung dashboardnya punya mereka ternyata fashionnya murah juga ternyata jualannya ngambil murah juga nih kerudung 22.500 kan murah ya murah terus mau kena 34.300 berarti kan unic selling murah 14.500 di Amon yang gini murah dress kulot ini mereka mainnya murah ternyata dengan segitu banyak big data saya kira bisa menemukan produk-produk yang memang blue ocean ya blue ocean saya yakin orang Shopee itu pasti pinter-pinter saya yakin betul gajinya juga besar-besar saya kira bakal main di blue ocean ternyata mereka main di red ocean juga ada apa nah saya memang saya akan mengikuti toko ini kita lihat sepak terjangnya seperti apa keputusan kenapa main di red ocean juga agak ternyata atau memang atau memang setelah dianalisis oleh orang data analisnya Shopee realistis di fashion itu memang mulai dari red ocean jangan-jangan kayak gitu ya gitulah itu dua komentar saya tentang toko ini gimana menurut teman-teman toko pilihan Shopee ini tuliskan di kolom komentar di bawah perasaan teman-teman melihat ada toko baru ini gimana jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati